Terima kasih telah menonton 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 Teman Terima kasih telah menonton 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 Kalau sudah terisi, gulung dengan rapi Hati-hati ya kawan, jangan sampai kulit dadar yang sobek Wow, dadar gulung buatan kami siap disantap Serbu Nikmatnya langsung terasa di gigitan pertabang Enak Rasa manis dan segar menyatu dalam satu gulungan yang terpuk Apalagi dengan tampilan warna seperti ini Membuat selera makan tertampak Ayo kawan, habiskan dulu dadar gulungnya Setelah ini, kita cari paman ya Oh iya, biasanya sih, jam segini paman selalu ada di gandang bebek Semoga saja paman tahu di mana tempat pembuatan suning tanah seperti milik Epul Nah, itu dia paman Sepertinya paman saat ini sedang sibuk mengurus ternak bebek Yap, benar sekali teman Mengambil telur bebek dengan pelan dan hati-hati Sangat penting untuk mencegah stres pada bebek Pastikan saat mengambil telur tidak membuat gerakan yang mengejutkan Karena hal tersebut dapat membuat bebek merasa terganggu Jika bebek mengalami kondisi stres, tentu saja berakibat pada kesehatannya Dan produksi telur mereka dapat berkurang Hati-hati ya kawan Wah, sepertinya sudah cukup banyak nih Ayo, bawa telurnya ke paman Wah, lihat Banyak sekali telur yang dihasilkan bebek milik paman Oh iya teman Kalian tahu tidak Cangkang telur bebek umumnya lebih tebal dibandingkan dengan cangkang telur ayam loh Jadi, tak perlu khawatir kecah saat mengumpulkannya Sekarang kita antar telur-telur ini ke bibir dulu ya kawan Lalu kita lanjut ke tempat pembuatan suling tanah Karena tadi paman sempat di lantai aku Kalau tempatnya di desa sebelah Sebelum diolah, telur bebek ini harus dicuci terlebih dulu Agar bersih dari kotoran yang menempel Gosok tiap telur secara perlahan ya kawan Kalau sudah bersih, lumuri telur dengan campuran tanah liat dan garam Untuk campurannya, bibir selalu siap sedia Jadi, kami bisa langsung melumuri telur-telur ini teman Kalau sudah dilumuri seperti ini, tinggal masukkan telur satu persatu ke dalam ember Nah, proses selanjutnya membutuhkan waktu yang cukup lama Karena perlu didiamkan selama 14 hari Kalau sudah melalui proses tersebut, baru deh telur bisa direbus Eits, tapi kita gak perlu menunggu selama itu Karena bibir tiap hari produksi telur asin Maka bibir sudah memiliki stok telur yang siap dimasak Ini dia telur-telur yang siap direbus Wih, banyak sekali kan? Tinggal lubu mateng deh Telur asin ini perlu direbus dengan api kecil kurang lebih selama 1 jam Wah, lihat telur-telurnya Sudah matang nih teman Ayo, angkat semua telur-telurnya Hati-hati, jangan sampai jatuh Bi, balik cobain Makan, makasak Arul, tidak sabaran nih Tentu saja masih panah Kan baru saja direbus Rul, enggak ada rauh? Rauh? Asinap lu mana? Pas? Pas? Enak? Enak Bisa Enak ya? Enak sekali telur asin buatan bibi Asinnya pas sekali Apalagi telurnya masih hangat Hehehe Ayo kawan, habiskan telur asinnya Supaya kita lanjut berpetualang untuk mencari suring tanah epu Bermain di alam Kita bisa memanfaatkan apapun yang ada di sekitar Ini merupakan cara kami bertahan di lingkungan Tak perlu jauh-jauh Sepertinya kami bisa mencari sumber makanan di sungai ini Nah, benar kan? Sungai ini terdapat hewan bercapit yang biasa kami sebut Yuyu Cari yang banyak ya Supaya bisa menjadi makan siang kita hari ini Oh iya teman Yuyu merupakan jenis kepiting air tawar Sebutan Yuyu diambil dari bahasa Jawa Yang berasal dari bahasa Jawa kuno Hai Yuyu Walaupun Yuyu sering didapati di sungai, sawah, dan parit Yuyu ini aman untuk dikonsumsi Yuyu biasanya ditemukan di sekitar bebatuan di sungai teman Karena memang bebatuan menjadi tempat sembunyi dari predator dan arus sungai yang kuat Selain itu, bebatuan juga menyediakan sumber makanan bagi Yuyu Karena mereka dapat mencari makanan seperti serangga atau sisa-sisa organi Wah, lihat teman Hasil tangkapan kami mantap kan? Hayo, ada yang bisa tebak Yuyunya akan kami olah menjadi apa? Kali ini kami akan membuat pepes tahu Yuyu Nah, hal pertama dan terpenting adalah bersihkan seluruh bagian tubuh Yuyu di air mengalir Belah menjadi dua Lalu bersihkan bagian dalam tubuhnya Kalau sudah bersih, tinggal siapkan bumbu masaknya deh Kali ini kami akan membagi tugas teman Sekarang giliran aku menyiapkan bahan masakan Iris semua bahan-bahannya Jangan sampai ada yang tertinggal Ayo, kawan Haluskan tangkannya menggunakan sendok sampai lembut ya Campur tahu yang sudah halus dengan irisan bumbu tadi Kemudian masukkan Yuyunya ke dalam adonan ya Tambahkan daun kemangi Supaya aromanya lebih nikmat Jangan lupa berikan garam secukupnya Supaya tambah gurih Bungkus campuran Yuyu dan bumbu dengan rapat menggunakan daun pisang Pastikan terbungkus dengan rapat ya, kawan Kalau pepes biasanya dikukus Kali ini pepes ala bolang yaitu dibakar Mudah saja kan teman Tinggal letakkan pepes di atas kayu bakar Dan tunggu sampai matang Asyik Makan siang kami sudah siap Burua tulang, lapar Laparnya dulu ya Ayo, kawan Kita santap pepes tahu Yuyu yang sudah kita buat Wah, emang paling nikmat menjentap hasil masakan sendiri di alam terbuka seperti ini Lihat pepes tahu Yuyu yang kami buat Matang dengan sempurna Tahu dengan isian daging Yuyu memiliki rasa yang gurih dan segar Lezat sekali Apalagi dicampur dengan rempah-rempah dan bumbu khas Indonesia Jadi lebih nikmat Enak Lang, ayo tengok poyak enak Lugasin nutitipan tetet ya Oke, soh, nak harulah biakun Lang, ayo kajin nambah doi Harul, doyan apa lapar ya Makanya harul, kalau makan pelan-pelan Terus Ayo kawan, tembak Teman, kami sedang bermain perang-perangan bersama kawan-kawan lainnya Di desa Tegasari, kecamatan Maja, kebupatan Majalengka Anak-anak seperti kami, memang hobi bermain pelotokan Jangan khawatir, tidak sakit kok Karena pelurunya merupakan kertas yang dibasahi Jangan sampai lengah kawan Serbu Seru sekali Permainan seperti ini, tidak mencari siapa pemenangnya Jadi, tidak ada yang kalah ataupun yang menang Yang penting hati rian Teman, kali ini kami akan membuat bebek saus telur asin bersama ibu dan kakak Masakan ini nantinya sebagai hidangan saat pentas di sekolah nanti Aku dan Epul bertugas untuk membuat sausnya Bahannya dari telur asin ini Untuk membuat saus telur asin, hanya bagian kuning telurnya saja yang dipakai Setelah telur asin dikupas, lanjut haluskan kuning telurnya Sementara itu, ibu dan kakak menyiapkan bumbu untuk bebek Karena sebelum digoreng, bebek akan diungkep terlebih dahulu Haluskan bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, lengkuas, dan kemiri Ulek-ulek sampai halus Kalau sudah, campur daun salam dan berikan sedikit garam Supaya bumbu terasa gurih Oh iya teman, sebelum diungkep, bebek perlu direbus terlebih dahulu ya Setelah itu, potong-potong bebeknya sesuai ukuran Nah, kalau air sudah mendidih, tinggal masukkan bumbunya teman Rebus hingga bumbu bersam Setelah bebek selesai diungkep, tinggal goreng bebeknya deh Goreng bebek hingga warna berubah ke coklatan ya Asik, bebeknya sudah matang nih teman Hmm, wangi sekali Ini karena bebek diungkep terlebih dahulu Sehingga menciptakan aroma yang lebih kuat dari biasanya Teman, membuat saus telur asin cukup mudah Kumis bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan tomat Kumis hingga harum Kalau sudah mengental, masukkan air secukupnya hingga menjadi saus Oh iya teman, kami sampai lupa Suling tanah epul belum kami dapatkan Berkat petunjuk dari pamat, kami lebih mudah menuju ke tempat pembuatan suling yang dibutuhkan epul Tenang ya kawan, sebentar lagi suling pasti kita dapatkan Ayo kawan, kita coba membuatnya Pembuatan suling ini berasal dari bahan tanah sawah Oh iya, sebelum diproses, tanah sudah melalui tahap pemilahannya Kata paman, hanya tanah yang berkualitas bagus yang bisa dibuat untuk alat musik tradisional Suling tanah liat khas dari daerahku teman Begini cara membuatnya Ambil tanah liat, kemudian bentuk menjadi bulatan seperti telur Dengan menekannya menggunakan tangan Mengambil tanahnya tidak sembarang Suling membutuhkan tanah liat dengan berat 500 gram Kalau sudah berbentuk, bagi dua untuk membuat ruang pada sulingnya Lalu gunakan alat sederhana ini untuk mengerik bagian dalam suling Ruang inilah yang dapat menimbulkan suara Karena ruang kosong berfungsi untuk mengalirkan udara saat ditiup nantinya Setelah itu, satukan kembali dua bagian tanah liat tersebut Kalau sudah menyatu, gunakan ujung kayu untuk membuat lubang tiupnya Jangan lupa beri lubang kecil di bawah lubang tiupan dan empat lubang Supaya udara yang masuk dapat keluar dan menghasilkan suara yang indah Lihat, sudah setengah jadi nih teman Nah, kalau sudah selesai membentuknya, jemur suling tanah di bawah matahari Untung saja, paman memiliki suling tanah yang sudah kering Jadi kami tidak perlu menunggu terlalu lama Eits, belum selesai ya Karena suling-suling yang sudah kering ini Perlu diproses pembakaran terlebih dahulu Proses pembakaran ini menggunakan mesin yang biasa paman gunakan untuk membuat genteng teman Terima kasih Terima kasih Yaaay Akhirnya Apple jadi ceria lagi Hehehehe Ya sudah, ayo kita bergegas untuk acara pentas Jangan sampai kita terlambat Salah jenak karas menti kelas genap Teman, penampilan kami akan segera dimulai Semua guru-guru dan wali murid berkumpul untuk menonton kami Duh, aku jadi gugup Tapi, aku harus bisa mengatasinya agar pertunjukan bisa berjalan lancar Di pentas ini, semua alat musik yang kami mainkan berbahan dasar tanah liat lho Pertama kali dikenalkan pada tahun 2008 lalu Aku bangga bisa menjadi bagian dari salah satu budaya di tempat kelahiranku Semoga alat musik tanah liat ini bisa terjaga dan tak lekang oleh waktu Yeay Aku sangat senang sekali Selain karena pentas kami berhasil membuat senyum para guru dan orang tua Aku juga gembira Karena kawanku Apple bisa menampilkan permainan sulingnya dengan indah Wah, ramai sekali ya Setelah penampilan dari kami Semua yang hadir akan menikmati semua hidangan yang sudah dipersiapkan Ada tumpang dan ada kudapan yang tadi kami buat Tidak lupa dengan bebek goreng saus telur yang menjadi tumpang untuk sajian utamanya Aku sangat senang sekali melihat kawan-kawanku bahagia Seperti itulah persahabatan Senang dan susah dilewati bersama Salam Cinta Anak Indonesia Salam Bocah Ketualang Sampai jumpa Sampai jumpa